Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel AW Manua Ketemu lagi sama Mimin Aoi guys Di chapter sebelumnya Defend Immortal Dokter Menaiki kereta kuda milik pangeran ke-9 Feng Yao akhirnya sampai juga di mansion keluarga Feng Sialnya Feng Yao berpasan dengan Feng Hing Wei Yang sedang berduaan dengan putra mahkota Melihat putra mahkota yang masih saja memperhatikan Feng Yao Membuat Feng Hing Wei menjadi sangat kesal Dia pun tiba-tiba menjadi marah dan bertanya Kemana saja Feng Yao semalaman Karena tidak pulang ke rumah Karena ucapan Feng Hing Wei yang cukup keras Membuat orang-orang yang lewat menggunjing Feng Yao Feng Yao baru saja bertunangan dengan pangeran ke-9 Namun dia semalaman tidak pulang ke rumahnya Sungguh memalukan untuk seorang gadis yang belum menjadi pengantin Kelayapan seperti itu Belum puas menghina Feng Yao di depan umum Feng Hing Wei bermaksud untuk lebih mempermalukan Feng Yao lagi Dia pun bertanya kembali Milik siapa kereta kuda yang dinaiki olehnya Setengah berteriak Feng Hing Wei ingin Agar jangan sampai pangeran ke-9 Mengetahui fakta bahwa Feng Yao tidak pulang semalaman Jika tidak Feng Hing Wei takut pangeran ke-9 akan berpikir Kalau Feng Yao bukanlah gadis baik-baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!